Jangan khawatirkan pikiran kecilmu tentang mereka. Orang suka melempar batu pada benda-benda yang berkilau. Hormati para hatersmu, mereka adalah orang-orang yang berpikir kamu lebih baik daripada mereka. Jangan khawatir tentang mereka yang berbicara di belakangmu. Mereka ada di belakangmu karena suatu alasan. Bersamalah orang-orang yang tahu nilaimu. Kamu tidak perlu terlalu banyak orang untuk bahagia. Hanya beberapa orang sungguhan yang menghargaimu apa adanya. Haters adalah orang-orang yang akan menyiarkan kegagalanmu dan membisikkan kesuksesanmu. Cerminkan siapa dirimu sebenarnya bahkan ketika orang-orang mencoba menarikmu untuk mencerminkan citra dirimu yang salah. Orang-orang akan selalu memiliki pendapat mereka tentang kamu terlepas dari siapa kamu dan apa yang mampu kamu lakukan. Orang-orang yang membencimu karena kecemburuan semata-mata atas keberhasilanmu melukai diri mereka sendiri. Ini karena kamu membawa gambaran tentang siapa yang mereka inginkan. Haters akan melihatmu berjalan di atas air namun mengatakan kamu tidak bisa berenang. Mereka yang menghabiskan waktu mencari kesalahan orang lain biasanya tidak menghabiskan waktu untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Jika seseorang memiliki sesuatu yang buruk untuk dikatakan tentangmu, itu mungkin karena mereka tidak memiliki hal baik untuk dikatakan tentang diri mereka sendiri. Saya tidak punya waktu, energi, atau minat membenci para haters. Saya terlalu sibuk mencintai orang yang mencintai saya. Menyukaiku atau membenciku, bagaimanapun juga aku ada di pikiranmu. Orang-orang negatif hanya bahagia ketika mereka menjatuhkanmu ke level mereka. Pemenang fokus pada kemenangan, pecundang fokus pada pemenang. Jauhi orang-orang negatif, mereka memiliki masalah untuk setiap solusi. Terima kasih telah menjadikanku pusat perhatianmu.